assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan channel calon dosen dan pada kesempatan kali ini aku akan menginformasikan bagaimana caranya kita berinvestasi emas digital di aplikasi dana cuma 10.000 rupiah saja nah buat teman-teman yang penasaran jangan sampai ketinggalan tutorialnya apa cara-caranya nah kita tahu dulu akan membahas bahwa emas itu kan ada dua ada namanya emas fisik dan ada namanya emas digital dan emas digital ini banyak sekali platform-platform yang menyediakan buat investasi emas digital misalkan ada pegadaian ada emas-emas yang lain misalkan contohnya yang sudah diawasi OJK nah pada kali ini aku akan memanfaatkan aplikasi dana buat investasi emas nah bagaimana sih caranya sih investasi emas dengan 10.000 rupiah saja oke yang pertama kita langsung saja masuk ke aplikasi dana oke nah ini nah buat teman-teman yang belum memiliki aplikasi dana teman-teman bisa download saja di playstore ya Nah kalau misalkan teman-teman teman-teman pengen berinvestasi dana jangan lupa teman-teman juga punya saldonya Nah deh kenapa sih kita harus berinvestasi emas digital gitu kan kenapa nggak fisik aja Nah kalau misalkan kita memiliki emas digital Nah kita juga enggak ribet-ribet lah untuk menjualnya ya sesuatu kedua kita kalau memiliki emas digital kita bisa memantau pergerakan emas dalam waktu kurun satu minggu satu bulan atau enam bulan yang lalu kita bisa memantau pergerakan emas ini dalam keadaan harganya tinggi kah atau harganya sedang jatuh kah seperti itu jadi kita bisa melihat bisa menganalisa misalkan kalau misalkan harga emas emas lagi turun misalkan atau lagi dalam keadaan don Nah kita bisa beli kita bisa manfaatkan buat bisnis juga kita beli emas banyak-banyaknya di investasi emas digital Nah kalau misalkan emas tersebut dalam keadaan harga yang tinggi kita nggak ada salahnya buat jual emas tersebut nanti kalau misalkan harga harganya harganya turun lagi kita bisa jual emas tersebut lagi nah oke langsung saja setelah itu kita buka emas nah kita buka semesta disini kita di tombol kiri bawah dan di tombol kiri eh kanan bawah ini ada yang jual emas dan beli emas kalau teman-teman pengen menjual emas teman-teman tinggal klik saja yang di tombol kiri bawah kalau misalkan teman-teman pengen membeli emas berarti tekan tombol yang di kanan bawah nah nah disini juga teman-teman bisa melihat grafik harga jual emas ya atau harga beli emas jadi misalkan harga jual emas dalam waktu tujuh hari satu bulan tiga bulan atau enam bulan kita bisa melihat sebetulnya memantau pergerakan harga emas tetap saja yang enam bulan nah dalam kurun enam bulan kita bisa melihat bahwa emas ini sedang tinggi-tingginya pada bulan apa nih nanti aku pencet dulu nih susah susah kali nih nah nah pada tanggal 5 Januari 2021 emas ini berada di tingkap 885.420 nah ini harga eh tertinggi lah ya dalam kurun waktu 8 bulan nah harga paling rendah ini berada di posisi nah ini ada nih mana nih emas nih susah sekali nih nah pada 8 Maret 2021 emas ini berada di angka 200 802 ribu ya jadi paling lagi jatuh jatuhnya nah disini juga teman-teman bisa melihat bahwa sekarang emas berada di angka stabil yaitu dengan harga eh jual itu sekitar 858 ribu ya ini yang sebelah kiri bawah nah kita juga bisa melihat ada di tujuh hari terakhir nah ini tujuh hari hari terakhir kita bisa memantau harga emas dalam pada tanggal 6 Juni ini pada posisi 866.000 nah pada tanggal 11 Juni per sekarang itu ada 848.000 berarti emas sedang turun Rp2.000 per gram ya nah sini nah terus bagaimana sih caranya kalau kita pengen berinvestasi emas 10.000 nah kita beli saja emas nah ini ada dua ada hitungan gram ada hitungan rupiah nih kalau misalkan teman-teman pengen dalam hitungan gram teman-teman tinggal klik saja yang 0,1 rupiah nih secara manual otomatis Rp88.000 kalau misalkan 0,6 eh 0,05 gram berarti Rp44.000 atau teman-teman bisa ke manual berarti 0,01 rupiah nah dengan harga 8.848 teman-teman sudah bisa investasi emas daripada uangnya sayang buat beli baso buat beli mie ayam atau buat jalan-jalan atau buat beli rokok nah bisa beli emas nah yang kedua bisa beli dalam rupiah nah teman-teman bisa belinya dalam eh harga Rp10.000 sudah bisa membeli emas nah seperti ini teman-teman nah klik saja beli ah tinggal tunggu saja nanti tinggal kita masukkan fin oke bayar Rp8.000 nah nah ini kalau yang bayar Rp8.000 itu berarti harga masih mengikuti emas ya berarti masih 0,01 gram berarti Rp8.000 8.848 ya seperti itu hitungannya masukkan fin saja seperti ini nah jadi sudah berhasil kita sudah membeli emas nah seperti itu teman-teman jadi mungkin cukup sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh